Kita ke informasi selanjutnya ini soal vaksin, sebanyak 8,6 juta pekerja dari 17.800 perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong yang ditujukan untuk pekerja di sektor swasta. Vaksinasi gotong royong dilakukan guna mempercepat program vaksinasi dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Program vaksinasi gotong royong menjadi salah satu upaya kamar dagang industri atau KADIN untuk membantu pemerintah mencapai herd immunity dengan target 70% dari populasi Indonesia. Wakil Ketua KADIN Sinta Wijaya Kamdhani mengatakan jumlah vaksin gotong royong yang akan digunakan untuk sektor swasta ini terbatas, maka pelaksanaannya tidak akan berjalan sekaligus. Beberapa perusahaan yang telah mendaftar pun harus antre untuk mendapatkan giliran. Ya, jadi pendaftaran yang dibuka itu sudah tahap ketiga. Jadi untuk dua tahap awal itu kita sudah punya 17.800 lebih perusahaan ya dengan 8,6 juta peserta. Jadi kalau dilihat yang awal tadi datang disampaikan Pak Babang tadi baru 500 ribu ya, dimana juga itu nanti harus dibagi dengan BUMN, saya rasa akan tahap pertama saja tidak akan memenuhi gitu. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Bio Farma Bambang Herianto mengatakan pihaknya telah menerima vaksin dari Sinopharm sebanyak 1 juta dosis. Bukian Sinopharm ini dilakukan oleh anak usaha Bio Farma yaitu oleh Kimia Farma. Jadi pengadaannya oleh Kimia Farma kemudian nanti termasuk dalam pendistribusiannya sampai ke VASKES yang diminta oleh perusahaan. Juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulinga mengatakan, untuk tahap pertama pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan diberikan kepada para pekerja di industri padat karya dan manufaktur. Kementerian BUMN dan Kadin sepakat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi ini pada 17 Mei 2021. Maka kita punya prioritas, perusahaan tadi di tahapan-tahapannya jelas. Yang pertama adalah tenaga kesehatan, kemudian yang kedua adalah lansia dan pelayan publik. Nah kemudian nanti ada tahapan yang memang sudah dimasuki dengan gotong royong ini. Nah dan wajar bagi juga pengusaha-pengusaha untuk mencoba mengakses ini. Karena apa? Ini kan bisa dikatakan peningkatan protokol mereka kan bisa kembali lain, normal. Vaksin gotong royong juga ditujukan bagi perusahaan yang berada di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Karena di wilayah ini terdapat banyak buruh dan masuk dalam kategori zona merah, sehingga harus segera mendapatkan vaksinasi. Arman Helmi, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!